Bagaimana caranya untuk menentukan kelebaran daripada balok cor beton seperti ini? Dan bagaimana caranya untuk menentukan kelebaran daripada balok cor beton yang ada di sini? Dan bagaimana untuk menentukan daripada panjang serta ketinggian daripada lebar dan tebal balok seperti ini? Tentunya ada penjelasan di video di sini. Simak video berikutnya. Oke sahabat, kita akan menghitung atau cara membuat balok panjang di sini sahabat. Ini adalah bentangan besi yang masih menggelung. Nanti bagaimana caranya untuk mengatasi hal menggelung besinya ini? Tentunya untuk membuat balok panjang untuk bunian rumah kita atau rumah yang depannya luas tentunya akan membuat balok gantung. Seperti rumah dan toko yang bawahnya akan menjadi multifungsi. Seperti apa? Apakah akan dibuat untuk tempat kumpul keluarga atau sebagai tempat kita ruko rumah dan toko dan juga sekaligus untuk garasi kita rumah di kampung. Tentunya sahabat, selain itu kita akan memberikan cara secara teknis dan simple dan singkat cara mencari ukuran tebal dan lebar daripada balok panjang yang lebih dari 8 meter. Tentunya di sini akan kita ure berbagai ukuran. Sebelum kita menghitung tebal dan kelebaran balok ini, tentunya di sini akan saya sampaikan ukuran besinya. Yaitu di sini hanya menggunakan besi 10 sahabat dan bagelnya adalah besi 8. Rumus tebal dan lebar balok panjang. Rumah ini dengan denah 8 meter sahabat balok gantungnya. Maka dengan kelebaran balok gantung ini serta dengan tinggi daripada kolom balok adalah 4 meter, maka rumusnya juga sangat mudah sahabat. Tentunya akan kita jelaskan secara satu persatu. Jadi jarak antara kolom A dan B adalah 8 meter dengan ketinggian 4 meter. Oke sahabat, kita lanjut dengan definisi tadi. Berarti kita sudah bisa menghitung untuk lebar dan tebal balok dengan panjang 8 meter. Dengan ketentuan rumus dan teknis yang tepat. Yang nantinya sahabat, rumah ini akan menjadi kuat dan kokoh. Tidak terlalu terlihat lebih besar, tidak terlalu menonjol. Nanti akan kelihatan lebih rapi tentunya dengan definisi sebagai berikut sahabat. Nah ini adalah denah yang saya buat tentunya sebagai revisi sahabat bagaimana cara membuatnya balok gantung dengan panjang 8 meter. Memang perlu penjelasan sahabat, jadi tidak langsung kita buat rumusnya. Karena agar sahabat bisa mengerti kegunaan daripada rumus ini. Karena kelebaran adalah sepertiga bagian daripada lebar adalah kekuatan untuk mengangkat besi yang mengkelung seperti ini sahabat. Agar besinya nantinya tidak mengkelung dan tetap kokoh tentunya akan pembuatannya ada caranya. Begitu sahabat. Jadi tinggal tidak langsung kita akan membuatnya. Nah seperti ini sahabat. Kita lihat besi itu kan terlalu panjang. Nah sahabat, tidak ada tiangnya di bagian tengah-tengahnya. Karena ini adalah cara secara teknis dan itu adalah acuan yang benar secara teknis sipil tentunya sahabat. Oke sahabat, kita akan melihat bagaimana kolom dan slupnya. Nah ini sahabat, kita menggunakan daripada kolom balok dengan gambar bagian kiri. Dan kita menggunakan pada kolom slup bagian atas adalah balok. Gantungnya seperti ini sahabat. Rumusnya seperti ini sahabat. Dari lebar balok yang tadinya 8 meter adalah sepertiga dari luas bangunan lebar. Maksudnya demikian ya sahabat. Oke sahabat, kita hitung secara rumus. Rumusnya yaitu, kita ada dua sahabat. Yaitu yang pertama rumus mencari tinggi balok. Dan yang kedua adalah rumus untuk mencari lebar daripada tebal balok. Maka yang pertama kita akan mencari rumus daripada tinggi balok panjang. Tentunya balok yang memanjang, kita cari tingginya berapa sentimeter. Yaitu, dari tinggi balok, maka dari kelebaran 8 meter ini dibagi dengan angka sepertiga bagian daripada lebar. Yaitu, 0,13 sama dengan 61 cm. Selanjutnya, kita mencari pada lebar balok. Tinggi balok adalah 61 cm dibagi menjadi dua, yaitu 31 cm. Jadi sahabat, tinggi balok dan tebal balok yaitu 60 x 30 cm. Jadi ketebalan 30 cm, sedangkan untuk tinggi balok 60 cm. Demikian sahabat, semoga bermanfaat tentang rumus mencari lebar dan tinggi balok kantung rumah yang panjang. Dan terima kasih telah bergabung bersama perhitungan dan cara mencari rumus untuk persiapan bangun rumah Anda di kampung halaman. Terima kasih telah bergabung. Apabila sahabat menginginkan dan mengharapkan akan membuat ruko rumah dan toko atau ide tempat jualan di kampung halaman. Atau Anda menginginkan suatu bangunan rumah yang minimalis. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 atau kah. Sahabat akan mewakafkan atau membangun masjid yang lantai 1, lantai 2 tentunya membutuhkan rencana anggaran bangunan, yaitu RAB. Maka sahabat disini menyediakan RAB bangunan untuk ide-ide membangun rumah di kampung halaman. Strategis, cara mudah dan sahabat tidak perlu menghitungnya. Sahabat tinggal mengaplikasikan sesuai dengan budget yang sahabat menghendaki. Tentunya akan dibuatkan melalui kontak, person, WA, WhatsApp atau lewat email. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap dukung subscribe dan like dan komentar dalam kolom komentar tentunya untuk bisa berkembang channel ini dan akan menambahkan pengetahuan ilmu-ilmu bangunan strategis yang terbaru. Tentunya akan bermanfaat gelap untuk sahabat. Terima kasih.